Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Cicilia Channel kali ini Cicilia Channel mau sering mengenai tempat sholat di paling atas di Masjidil Harum jadi hari ini aku ke paling atas rooftop ya teman-teman ini kita mau sholat maghrib ada apa sih kalau di atas jadi kalau di atas ini yang pasti berlangit kan bintang dan bulan kalau malam, kalau sekarang nih menjelang maghrib, jadi belum jadi kalau di atas ini sedang dikelar karpet ya jadi teman-teman jangan takut ini ada karpet kemudian selain karpet di atas juga ada tempat wudu kita kesana ya hanya memang kalau siang disini panas banget jadi ini udah agak turun suhunya ini ya disini ada tempat wudunya kemudian untuk karpet kalau juga ada kalau enggak bawah saja ada ini untuk tempat yang laki-laki itu sebelahnya itu lagi pembangunan ya pembangunan kembali dan disana ada ada kubah jadi untuk laki-laki dan perempuan ini tetap terpisah ya area-nya ini paling atas aku berani kesini karena ini udah agak turun suhunya enggak ada panas matahari kalau siang untuk zuhur dan asar kalau bulan September kan masih musim panas ya kayaknya belum kuat aku belum kuat jadi ini kebetulan maghrib kalau di dalam mesjid di lantai bawah itu kan di dalam mesjid itu adem banget karena ada AC dan ini ya kubahnya Masya Allah Tabaraka Allah nah ini adalah untuk area yang perempuan ini dibatasi karena supaya jadi antara yang mau sholat dengan yang jalan kaki tidak bertabrakan ya tidak terganggu luas banget juga ya kalau di atas waduh ternyata kalau kesana agak jauh aku mau balik lagi aja lewat belakang untuk air zam-zam disini juga jangan takut ada nah seperti ini ya teman-teman ya maaf sudah berkumpul ya aku mau kesana aja supaya nanti dekat kalau turun kalau disini kayaknya agak agak udah ditutup disuruh kesana lagi agak jauh ini belum dibuka biasanya nanti menjelang sholat itu dibuka kalau sekarang belum azan masih harus ke arah belakang sana nanti turunnya aku kan di kingfat eskalator ya biar nanti turun dekat hotelnya salah satu tipsnya saya ingatkan lagi ya kepada teman-teman saya sarankan waktu kita masuk pintu nomor berapa dihafalkan supaya nanti pas turunnya keluar lewat situ lagi yuk kita ke kanan aja ya guys ini masih musim panas ini masih musim panas walaupun udah menjelang maghrib ini masih agak harudang ya kalau orang suna ini ada jam-jam juga disini teman-teman jadi di atas pun walaupun di atas ini jangan takut dan petugas kebersihan ini selalu siap sedia membersihkan area supaya nyaman para jamaah haji masya Allah sabarokah nah aku lewat belakang aja kalau enggak soalnya tadi kalau ke arah sana lagi itu nanti agak jauh jalannya ini tadi karena udah menjelang maghrib aku diarahkan ke atas tapi nanti biar agak adem sesudah sholat maghrib aku kan enggak pulang sampai isa nanti aku turun tuh betul kan jadi disini aku enggak terlalu jauh hanya disini memang karpetnya atau sajadahnya ini enggak digelar ya jadi bawa selalu sajadah kecil aku bawa sajadah lipat seperti ini teman-teman untuk suasana sholat di rooftop maghrib nah jamaah masih apa berdatangan aku kayaknya disini aja biar nanti kalau pulang kan enggak jauh-jauh ya karena ibadah umroh itu kan salah satunya ibadah fisik jadi kita harus menjaga kesehatan kita jangan sampai sakit jalan juga jangan terlalu jauh bawa selalu air minum air jam-jam kita selalu bawa disitu juga selalu ada bisa dilihat ya teman-teman aku zoom jadi di tengah-tengah tempat sholat ini disediakan nih air jam-jam jadi kalau kehausan tinggal ambil ke situ jadi tadi kembali lagi karena kita harus ibadah fisik ibadah yang harus kita utamakan kita maksimalkan jalan kakinya itu yang hanya hampir putar-putar aku kurangin ya supaya aku tetap sehat bisa maksimal beribadah kita pilih tempat dulu ini masih banyak ya tempat kosong tadi kalau aku lewat depan sana itu diarahkan ke sana lagi itu lebih jauh ini kita lihat ya teman-teman tadi kan di tengahnya itu ditutup makanya aku berputar lewat belakang ya nanti kalau pulang itu lebih dekat ini sekarang anginnya tidak terlalu besar bisa dilihat ya suasananya ini enggak ada sunset tapi ini menjelang maghrib kita menunggu azan maghrib disini seperti ini suasana untuk di rooftop paling atas disini kita bisa melihat juga beberapa hotel yang terdekat ini maka hotel kalau dulu namanya zam-zam itu yang kalau teman-teman populernya itu yang ada eskalator viral yang ini hotelnya ya eskalator viral dan yang ada KFC di bawahnya seperti apa eskalator viral yang diviralkan oleh Mbak Nagita Savina dan Rafi Ahmad bisa dicek ya di Cuculia Channel gimana sih kondisinya yang terbaru gitu karena itu pantengin terus Cuculia Channel dengan klik subscribe-nya nyalain notifikasinya kemudian ini pemandangan dari rooftop untuk untuk tower zam-zam ini disini ada beberapa hotel hotel aku tuh yang hari ini yang sekarang ini ada yang posisi sini Almarwah Raihan Rotana ini ada beberapa hotel ya di sayap kiri itu ada Movenvig ada Fairmont kemudian di sebelah kanannya ini yang posisi ini ya teman-teman ini ada Swiss Malcolm Hotel ada Pullman Zamzam ada Rafles ini berurutan ke belakang dan ini adalah Savva 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 Tower disitu ada bawahnya tempat belanja oleh-oleh segala macam dan juga ada beberapa hotel ada sofa hotel ada doran hotel sekian dulu ya teman-teman sharing aku mengenai gimana sholat di rooftop seperti apa pemandangannya dan tips-tipsnya supaya kita apa masuk dan keluar dengan mudah saya doakan kepada teman-teman yang menonton video ini sampai dengan selesai bisa ke Tanah Suci Mekam Madina untuk umroh dan haji ayo Bismillah niatkan kepada teman-teman untuk menjadi tamu-tamu Allah apapun jalannya jangan memikirkan uangnya karena rejeki itu yang memudahkan semua dari Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh